Kalau bayi kenapa mati? Kan dia belum pernah berbuat dosa Iya betul, bayi itu belum pernah berbuat dosa perbuatan Tetapi kenapa bayi mengalami kematian? Itu dampak dari dosa waris yang diturunkan Adam dan Hawa kepada keturunannya Bahasa... Taek 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 Hmm, taek Jiju Kalau di Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan manusia untuk mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Tuhan Vilah Alhamdulillah Alhamdulillah Herobillah Alamin Segala puji bagi Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada patungnya Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada gambarnya Lalu bagaimana kalau ada umat yang nyembah Tuhan yang ada patungnya Ya umatnya menjadi suntoloyo sahabat Kenapa? Ya masalahnya karena doktrinya itu memang sangat mengherankan Dan menganehkan juga menggelikan yang bisa membuat kita terhibur Bayangkan saja Ada dosa digadaikan dan ditebus Dimana pelaku penggadainya dan penebusnya Masih kepada satu orang yang sama Sahabat Tuhan Vilah Ada analogi yang diceritakan oleh Mikana berikut ini Adalah bukan analogi ya Tetapi konsep tentang kematian Ini pun juga lucu jawabannya Karena konsep kematian itu justru penyebabnya adalah sebuah kesalahan yang pernah dilakukan oleh Adam Katanya begitu Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Kesalahannya ada pada Adam Nah bagaimana narasi lengkapnya? Mari kita simak bersama video unik lucu berikut ini Tadi kan kakak bilang kalau manusia itu mati karena asal perbuatan dia sendiri Iya Karena upah dosa Nah sekarang yang saya pertanyakan kalau misalnya bayi Bayi kan masih kecil Dia belum bisa berbuat apa-apa Kenapa dia bisa menentukan kalau dia mati? Itu tadi karena dampak dari dosa Adam Itulah Jadi dosa Yang diwariskan Adam kepada keturunannya itu dosa maut cantik Dosa maut itu apa artinya? Kematian Jadi intinya setiap manusia itu menentukan matinya sendiri kapan seperti itu? Bukan Kan tadi yang ditanya Kalau bayi kenapa mati? Kan dia belum pernah berbuat dosa Iya betul Bayi itu belum pernah berbuat dosa perbuatan Tetapi kenapa bayi mengalami kematian? Itu dampak dari dosa waris yang diturunkan Adam dan Hawa kepada keturunannya Kan semua umat manusia di dunia ini keturunan Adam dan Hawa Iya kan? Semua kita keturunan Adam Jadi kenapa bayi bisa mati? Itulah tadi dampak dari dosa maut yang diturunkan Adam Dan ingat Kenapa gak nunggu dia kalau manusia? Iya kan kita juga harus ini juga kak Kenapa bayi mengalami kematian? Kita harus lidiki dulu waktu ibunya mengandung Apakah dia makan salah ini Atau makan apa gitu Sehingga dia mengibatkan bayinya kurang sehat atau jadi mati Ya kita kan gak tau Tapi ingat semua kematian itu akibat dari dosa waris yang diwariskan Adam Jadi inilah PA-nya kenapa orang itu nyembah manusia Ya semua konsep yang dibangun disitu itu konsepnya tidak pernah ada yang logis sahabat Bahkan pertanyaan ini pun tidak pernah terlintas di benak saya Kenapa ada bayi mati? Kalau menurut pendapatnya pendeta Yusuf Manubulu itu Kenapa manusia mati? Karena kematian itu adalah produknya iblis Kalau Tuhan itu adalah produknya menciptakan Kematian itu adalah produknya dari si iblis katanya begitu Kita tidak pernah coba untuk menanyakan hal ini kepada oten-oten yang lain Ternyata jawabannya berbeda Karena dosanya Adam itulah bayi itu bisa mati katanya Oten betina Walaupun sebetulnya Mikana tidak tahu penyebab kematian bisa jadi karena salah makan mungkin Astagfirullah Sampai sebegitunya Mikana ini membangun narasi Apakah memang di kitabnya itu tidak memberikan jawaban konsep hidup dan mati? Apa memang gak ada gitu ya? Nanti saya cek ya coba ya Barangkali ada konsep kematian di oten itu Kalau gak ada ya berarti kita harus ngikut apa yang katanya Mikana itu Itu maksudnya konsep kematian Soalnya seperti ini kak dari ajaran yang dianut sama saya Saya gak perlu menyebutkan agama saya apa ya Setiap manusia ketika kita sebelum dilahirkan di dunia Jadi kita ini sudah kayak membuat perjanjian Nanti kamu akan mati dalam keadaan seperti ini di umur seperti ini Berjanjian apa kak? Kalau kita roh kita yang disana kita menyetujui kita akan jadi bayi dan kita akan keluar seperti itu Tapi kalau kita tidak menyetujui berarti gak bakalan jadi manusia begitu Oh jadi bagaimana bagaimana? Tuhan Intinya setiap manusia itu sudah punya garis kehidupan masing-masing Tadi timur perjanjian maksudnya perjanjian gimana kak? Perjanjian dengan roh? Sebelum ditiupkan roh kita ke dalam diri kita Ya ke dalam kandungan ibu kita Jadi kita itu disana itu udah istilahnya Nanti kamu akan mati dalam keadaan seperti ini Seperti itu Oh berarti Tuhan itu sudah menceritakan orang itu mati di umur segini itu? Jadi makanya kenapa Tuhan saya itu menyuruh semua umatnya Semua umatnya itu berbuat kebaikan Karena kita tidak akan tahu kapan kita akan mati seperti itu Berarti Tuhan menentukan manusia untuk mati gitu? Iya Karena gak bakalan ada yang kekal Kalau kita ditakdirkan gak ada yang mati bagaimana hidup di bumi? Mau berapa banyak manusia yang ada di dunia ini? Kan seperti itu Jadi manusia mati itu udah ditargitkan lah berarti ya Berarti Tuhan menciptakan manusia untuk mati ya? Iya Kenapa dia ditakdirkan untuk mati? Karena dia biar punya amalan Jadi selama dia hidup di dunia itu Dia ada timbangan buat baik sama buruknya Itu yang nanti akan kita bawa ke alam bakal nanti buat diperhitungkan Oh berarti dosa ditimbang? Iya seperti itu Ini Kak, itu kan udah jelas ya Itu mungkin Ya silahkan Kalau Tuhan itu menciptakan manusia untuk mati silahkan Tapi kalau di Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan manusia untuk mati Karena kematian itu kan sesuatu hal yang Ini ya yang mengerikan gitu ya Tetapi Tuhan Yesus menciptakan manusia dirancang untuk hidup kekal bahagia dalam kemuliaannya Nah kenapa manusia mengalami kematian? Bukan Tuhan yang mentakdirkan manusia untuk mati Tetapi oleh karena dosa Adam dan Hawa Karena mereka melanggar hukum Itulah kenapa Tuhan harus datang dari sorga untuk membebaskan kita dari kutuk kematian ini Supaya di dalam dia kita hidup bangkit lagi Hidup kekal abadi dalam kemuliaannya Nah itulah kenapa di kisah para sulai 12 Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga Selain di dalam Tuhan Yesus Dan kita ini kan sudah berdosa nih Darah kita sudah kotor, sudah terkutuk, sudah berdosa Jadi harus ada darah yang kudus menyucikan kita Supaya kita bisa layak masuk surga Gitu Ya inilah dungunya Mikana Katanya Mikana ini berapologet Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputaran iman Kristen Itu katanya dimulai sejak tahun 2018 Tetapi sampai detik ini dia tidak pernah memahami Atau mungkin juga tidak pernah membaca kitabnya sendiri Padahal di dalam kitabnya dia Di dalam kitab yang dia pegang sekarang ini Itu sudah ada ketentuannya Bahwa kematian itu adalah produknya Allah Bagaimana dia mengatakan bahwa kematian itu adalah produknya Adam Kita lihat dalam ulangan 32 nomor 39 Allah berfirman ini ya Lihatlah sekarang bahwa aku Akulah dia Tidak ada Allah kecuali aku Ya kan Dan ini ayatnya hampir mirip dengan ayat Al-Quran Inani an Allah La ilaha ila anai Aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan selain aku Kita lanjutkan Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan Aku telah meremukkan Tetapi akulah yang menyembuhkan Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskannya dari tanganku Sudah jelas kalimatnya ini Sudah jelas Mikana Ya Allah Ya Allah Mikana Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan Allah yang mematikan manusia ini Dan kemudian Allah juga lah Nanti yang akan membangkitkan manusia ini Di hari Yaumul Hisab nanti Bagaimana Mikana tidak tahu informasi yang seperti ini Itulah makanya kalau punya kitab itu Jangan pakai kitab sepanyol Sepanyol Separo nyolong Ini kan kitab colongan dia yang dari orang Ibrani Yang dari orang Yahudi Dicolong dipakai untuk dikitabnya dia Tetapi tidak dia pelajari Tidak dia imani Hanya ditempelkan begitu saja Apakah ayatnya hanya ini saja? Oh tidak Kita lanjut ayat berikutnya Kitab Ayub pasal 14 nomor 5 Jikalau hari-harinya sudah pasti Dan jumlah bulannya sudah tentu Padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan Sehingga tidak dapat dilangkahinya Orang itu hidup sudah ditentukan Batas waktunya Dia hidup sampai kapan Berapa lama Berapa hari Berapa tahun Berapa bulan Begitu Mikana Ini jelas ayatnya Kau masa nggak tahu ini? Kamu 18 Dari tahun 2018 Berapologet Yang beginian saja Kamu nggak tahu Dan ternyata ya Kalau kita itu mau bertanya Ke orang Oten ya Itu pertanyaannya Jangan seputaran kitab Tapi seputaran hal-hal Yang paling ringan saja Ditanyakan Itu saya yakin Jawabannya akan seperti ini Karena begini Dabrul Tolol Dan Somplak Karena pertanyaan ini Juga pernah ditanyakan Kepada pendeta Yusuf Manopulu Jawabannya berbeda Kematian katanya Produk Iblis Pertanyaan saya Bunda Maria itu manusia kan? Betul Ya Bisa mati juga kan? Betul Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Iya Nah Artinya Yang bisa mencabut nyawa Eh apa manusia itu kan Tuhan Iya kan? Iya Nah berarti Yesus itu termasuk Golongan apa Pak Yusuf? Coba Tuhan lah Nggak Maksudnya kan Anak yang membunuh ibunya itu Termasuk golongan Anak Durhaka kan? Loh Kematian itu kan bukan Produknya Tuhan Itu kan produknya setan Wajiju Kan goblok Astagfirullahaladzim Itulah makanya Kenapa Kenapa orang Otten ini Yang berapologit ini Itu menghindari Ayat-ayat ini Mereka itu Tidak pernah ingin Memberitahukan tentang Bahwa kematian Itu adalah produknya Tuhan Kenapa? Kalau dia itu Sampai menjawab Bahwa kematian Adalah produknya Tuhan Itu biasanya Penanya Itu langsung Mengarahkan Siapa Yang mematikan Bunda Maria Nah kalau sudah Ke arah situ Mereka mati kutu Sahabat Kalau Bunda Maria itu Mati karena produknya Tuhan Karena Akibat dari Perbuatannya Tuhan Maka Yesus adalah Orang yang paling bersalah Karena dia adalah Tuhan Yang pecaput Nyawa Bundanya sendiri Itu arahnya pasti ke situ Nah sedangkan untuk Pertanyaan yang pertama tadi Kalau memang Orang mati ini Akibat dosa Adam Ini pertanyaannya Tidak berkembang Karena si Uti cantik Tadi itu bertanya Dia itu bukan Apologet ya Kalau pertanyaan Apologet Pertanyaannya pasti akan berkembang Lalu yang menetapkan Bahwa hewan itu Mati siapa? Apakah dosa Adam juga? Lalu yang menetapkan Bahwa tumbuhan itu Bisa mati siapa? Atau Siapa yang akan Siapa penyebabnya Yang membuat Alam Jagad Raya ini Nanti Kiamat Atau Armageddon Kalau pertanyaannya Dikeret ke sana Ini Mikana saya yakin Bisa pusing Tiga pribadinya itu Serius saya Jadi sahabat Begitulah Kalau orang itu Nyembah manusia Maka dia itu Tidak akan pernah Lepas dari doktrin Dia itu Tidak akan bisa Melepaskan diri Dari yang namanya Kekonyolan Dan kebanyolannya itu Apalagi kebodohannya Seperti Yang Mikana Sampaikan tadi Kita tutup Walaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mikana Gadis rasa janda Tampangnya Ya lumayan aja Tampil gaya muslimah Padahal jahiliah Oten yang nyamar Demi dapat rupiah Hobinya Suka Nabar fitnah Hatinya Penuh Dengan Sampah Kadang Bergaya Lugu Macam Gadis Pemalu Padahal Aslinya Iblis Muka Seribu Air matanya Air mata Buaya Fitnah Kanan 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 Kiri Bu Naikkan Pamornya Produk Unggulan Dari RT Tetangga Ahlaknya Sumpah Na'uzubillah Aduh Mikanda Tukang Fitnah Mikanda Nape Lu gak Ngaca Islam Fobia Tapi Niru Hijabnya Pengen Bahas Al-Quran Bisanya Terjemahan Aduh Aduh Mikanda Penyembah Manusia Kayak Musumpah Mirip Ahli Neraka Air Matanya Air Mata Buaya Fitnah Kanan Kiri Untuk Naikkan Pamornya Produk Unggulan Dari RT Tetangga Ahlaknya Sumpah Na'uzubillah Jinak Jinak Laksana Merpati Aja Tapi Licik Macam Ular Berludak Juga Aduh Aduh Mikanda Penyembah Manusia Gayamu Sumpah Mirip Ahli Neraka Aduh Aduh Mikanda Penyembah Manusia Gayamu Sumpah Mirip Ahli Neraka On Juga Fungna Aduh Mata Marja Mata Mask Mata